Inilah aksi pencurian di salah satu minimarket di Jalan Cilosari dalam Raya, Kelurahan Kemijen, Kejamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Dalam rekaman CCTV, sebelum masuk pelaku terlebih dahulu mengawasi situasi minimarket. Saat kondisi ramai pembeli, pelaku kemudian masuk dan mengambil dua box susu formula dan memasukkan ke bajunya. Tak hanya itu, saat keluar minimarket, pelaku juga terlihat menggasak sebuah handphone milik pembeli yang sedang berbelanja. Aksi pencurian itu diketahui pada saat pemilik minimarket mengecek CCTV. Setelah mendapat laporan pembeli yang kehilangan handphone miliknya, namun pemilik minimarket justru dikejutkan dengan aksi pelaku yang terlebih dahulu mencuri barang dagangannya. Jadi ibu itu masuk, tapi sudah cilang-cilang di depan, memantau keadaan di sini, terus masuk. Masuk, tapi saya tidak ngelagewo. Dia masuk dan keluarnya pun saya tidak tahu. Tahu-tahu ada HP hilang, saya melacak di CCTV. Tidak usah khawatir, mbak, kalau HP hilang pasti ketemu di sini ada CCTV-nya. Saya gitu, saya melacak CCTV. Kok yang mencurigakan ibunya ini ya? Terus akhirnya saya kan cuma fokusnya di HP. Ternyata kok anak saya bilang, mah ini tadi tidak transaksi dikasir? Enggak. Ini ambil susu lho. Kok ternyata ambil susunya itu tidak transaksi. Dia tahu pas ambilnya anak saya, tapi kok tidak dikasir gitu lho. Terus akhirnya ditelusuri, ternyata dia dimasukkan itu. Kapolsek Semarang Timur, Ibtu Iwan Kurniawan mengatakan, menanggapi adanya kejadian pencurian yang viral di media sosial, petugas langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan hingga mengidentifikasi awal rekaman CCTV. Selanjutnya petugas juga mengarahkan kedua korban untuk melapor secara resmi ke pihak kepolisian. Siang masuk ke Polsek Semarang Timur, itu melalui Instagram atau medsos di info kejadian Semarang itu ada pencurian. Di daerah Ciro Sari Dalam Raya, itu di Tokoli Smart, itu kalau kita monitor lewat CCTV, termonitor lewat CCTV itu seorang ibu-ibu. Jadi seorang ibu-ibu itu, tadi dari anggota sudah ke TKP, itu kerugian dari pihak toko itu. Jadi tindak lanjut dari kejadian ini, kita tadi sudah berkoordinasi dengan pihak korban dalam hari ini yang punya toko untuk merinci kerugian apa saja. Setelah dirinci kerugian apa saja, beliau kita sarankan untuk Munggo kalau mau membuat laporan ke Polsek Semarang Timur. Atas kejadian pencurian tersebut, total kerugian kedua korban mencapai jutaan rupiah. Petugas yang berhasil menganalisa identitas pelaku dari rekaman kamera pengawas, langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran pelaku pencurian itu. Harry Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.